Para pihak, biarlah kita bersandar dengan proses itu Pak, tadi ini bahasa juga untuk understanding-nya platform ini seperti apa Tadi kan dikatakan, namanya kemungkinan kemungkinan sosial ini juga Kedepannya, orang-orang lebih berhati-hati lah Artinya, hati-hati lah, akan berkumpul dulu Bahwa, dikumpulkan, proses ini juga akan terus berguruh Sehingga pada saat itu, tidak akan masuk ke dalam pengadilan Di mana dalam pengadilan itu juga nanti kita akan melihat bahwa Sebenarnya dugaan atau dugaan Tindak-tindak yang diakon amat ini itu Benar-benar terbuktir di waktu itu semuanya dari tangan kakin Di mana kami juga berharap Karena memang yang utama adalah Selama proses ini, kami berharap amat dan ini bisa dilakukan penahanan terhadap dirinya Itu penting membuat kami Karena sebagaimana kita ketahui, alasan penahanan di dalam UHAB itu ada dua Tidak-tidak yang secara subjektif dan secara objektif Dan secara objektif itu adalah terkait dengan pasal 21.1 sendiri Yang dikatakan bahwa penahanan itu dapat dilakukan terhadap tersangka Yang dikatakan pertidangan, yang dikencang pertidangan itu 5 tahun atau ini Dan dalam kasus ini, itu adalah pasal 45A undang-undang ITE dan pacaran pertidangannya 8 tahun Sehingga secara objektif ini sudah terpenuhi Sekarang kita balik ke secara subjektif Secara subjektif ini, itu ada di pasal 21.2 itu sendiri, ayat 1 Yang dikatakan bahwa apabila terdapat kekhawatiran bahwa silik tersangka ini Itu dapat melalikan diri, yang dikatakan Atau dia dikhawatirkan akan mengulangi penahanan Atau dikhawatirkan dia akan menghilangkan barang musli Jadi menurut kami, dari ketiga syarat subjektif kelahan ini Tidak-tidak sudah terpenuhi Kami mengkhawatirkan juga, nanti terulang lagi Terulang lagi, kalau misalnya terulang lagi Nanti makin banyak tiap lagi yang akan diberikan di sini Jadi kami berharap, nanti secara formal Kita juga akan melakukan permohonan kepada kores Yang secara formal, menurut kami surat Tidak-tidak, kami mau menyentuh untuk dilakukan bahan-bahan Kami berharap semua posisi ini dapat berjalan lebih baik Dan jangan sampai Terima kasih